Dua orang pelaku begal sadis yang selama ini meresahkan warga berhasil di ringkus tim Klewang Satreskrim Polistapadang. Modus para pelaku dengan menggelar palapan liar dan kemudian melakukan pembegalan terhadap pengedaran sepeda motor yang melintas di lokasi. Pertugas kepolisian dari Tim Klewang Satreskrim Polistapadang menyusuri lokasi pelaku begal sadis yang kerap meresahkan masyarakat Kota Padang. Mengetahui kedatangan petugas, Tosangka AR yang bekerja sebagai tukang parkir daerah Ampang berusaha kabur. Di lokasi yang sama, petugas sudah mengamankan rekan tersangka yang berinisial RA. Kedua orang tersangka langsung di kelandang gemah Polistapadang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Menurut Kasetreskrim Polistapadang Kompori Kovenanda, aksi para pelaku sudah sangat meresahkan lataran tiga menganyai korbannya. Yang salah seorang ini merupakan residifis yang sudah pernah keluar kasus curanmor juga. Dia yang menyetok dan melakukan pengenayaan terhadap korban ini sehingga korban ini mengalami luka di bagian kepalanya. Kini tersangka dicerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara. Sebelumnya, aksi sejumlah remaja anggota geng motor melakukan pengenayaan terhadap seorang pengunjung restoran yang merekam aksi palapan liar terekam sui TV. Setelah diselidiki, dua orang di antaranya kerap melakukan aksi pembegalan terhadap pengendaraan sepeda motor dengan modus menggelar aksi palapan liar.